Salah satu orang yang ditelepon Dave adalah Hawkins Taylor Hawkins ini sempat mengeluhkan kalau dadanya tuh sakit Tapi sementara itu, Festival Estero Picnic di tahun ini Bertepatan dengan kematiannya Taylor Hawkins Yo, welcome to JMScope Men, tanggal 25 Maret kemarin tuh Jadi hari gue yang bisa dibilang lumayan cukup sedih ya, menyedihkan Kenapa? Karena di hari itu diumumkan bahwa Lu tau kan Taylor Hawkins bro Drumernya Foo Fighters Meninggal dunia men Dia ini ditemukan meninggal dunia satu jam sebelum Foo Fighters perform Lu bayangin Ya, jadi kebetulan Foo Fighters tuh emang sedang menjalankan tour Dan lokasi ditemukannya Taylor Hawkins meninggal itu ada di Four Seasons Casa Medina di Bogota Untuk mengenang Taylor Hawkins yang pastinya banyak banget diidolakan oleh para drummer-drummer di seluruh dunia Pada episode kali ini gue akan ngebahas Tentang Taylor Hawkins Semenjak dia belum gabung ke Foo Fighters Sampai dia gabung ke Foo Fighters Sampai akhirnya dia ditemukan tidak bernyawa di Columbia Let's check it out Siapa itu Taylor Hawkins? Nama lahirnya Oliver Taylor Hawkins Dia lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1972 Dan di tahun 1976 Dia dan keluarganya pindah ke Laguna Beach di California Dan disanalah akhirnya Taylor Hawkins tumbuh dan berkembang bersama keluarganya Kemudian di tempat itu pula Hawkins lulus dari SMA Nama SMA-nya adalah Laguna Beach High School pada tahun 1990 Nah sebelum dia gabung sebagai drummer-nya Foo Fighters sebetulnya Kontribusi dia sebagai musisi itu udah lumayan cukup banyak Salah satunya pernah jadi drummer-nya Seth Jordan Seorang rockstar cewek asal Inggris Yang pernah 3 kali dinominasikan Dan menang di ajang penghargaan Billboard Best Female Rock Vocalist Kemudian Hawkins juga pernah jadi drummer-nya Alanis Morissette Selama tur dari tahun 1995 sampai 1997 Terus kapan Hawkins gabung bersama Foo Fighters? Tahun 1996 Foo Fighters baru aja mau bikin album keduanya di Seattle Nah di dalam proses rekaman album tersebut Ternyata ada kisruh ya Antara Dave Grohl dan juga William Goldsmith William Goldsmith ini adalah drummer sebelum si Taylor Hawkins masuk ke Foo Fighters Kemudian berantemnya kedua orang ini Akhirnya mengakibatkan si Goldsmith itu memutuskan untuk Udah deh gue cabut aja deh dari Foo Fighters Jadi penyebab si William Goldsmith yang dicabut dari Foo Fighters adalah Katanya ya waktu itu ketika di sesi recording Si Dave Grohl ini gak puas sama hasil yang diberikan oleh si Goldsmith Kayak anjing ini suara drumnya gak asik banget deh Goldsmith gitu kan Terus udah deh ini gue tag ulang aja deh gue aja yang nge-tag sini Ya mungkin begitu ya kurang lebih ya bahasanya Dave Grohl ya Nah hal itu akhirnya bikin si Goldsmith baper Terus kayak ah anjing lah lo gak ngehargain usaha gue lo Dave Gue tuh udah capek-capek nge-tag lo malah gak puas lo banyak maunya lo Ya kayak gitu lah ya Akhirnya si Goldsmith milih Ah udah gue cabut aja gue dahan dari band ini Nah kan akhirnya keadaan lagi kacau kan Dan hal itu mengakibatkan proses rekaman album kuda tersebut ditunda Terus akhirnya gak lama si Dave Grohl inisiatif untuk melanjutkan rekaman di LA Kali ini pokoknya mau gak mau si Dave Grohl akhirnya nge-tag drum juga lah Album itu bertajuk The Color and The Shape Yang rilis pada tanggal 20 Mei 1997 Nah berita mengenai cabutnya Goldsmith dari Foo Fighters ini Akhirnya sampe ke telinga si Taylor Hawkins Hal ini karena ketika si Dave lagi bingung untuk nyari drummer baru Dave akhirnya nelpon beberapa temen dia untuk nyari penggantinya Goldsmith Salah satu orang yang ditelepon Dave adalah Hawkins Maksudnya si Dave nelpon Hawkins waktu itu sebetulnya cuman kayak Bro bro cariin gue drummer dong Pure cuma minta tolong untuk nyariin si Foo Fighters drummer baru Tapi tanpa disangka si Taylor Hawkins malah mengajukan dirinya sendiri Sebagai drummer penggantinya Goldsmith Hal ini sempet bikin Dave Grohl kaget ya Karena Doe ini gak yakin si Hawkins mau gabung bareng Foo Fighters Secara kan Hawkins pada waktu itu udah jadi drummernya si Alanis Morissette ya Yang dimana pamor Alanis Morissette ini ya cukup populer lah waktu itu Tapi menurut Hawkins motivasi Doe untuk kekeh bergabung di Foo Fighters adalah Karena itu udah jadi mimpi dia cuy Supaya bisa jadi drummer sebuah band rock Dan hal itu atau kesempatan itu akhirnya dimanfaatkan oleh Hawkins Gak pake lama Di tahun itu bulan Maret 1997 Akhirnya Foo Fighters mengumumkan drummer barunya Yaitu Taylor Hawkins Terus Hawkins fokus di Foo Fighters Fokus tapi sempet beberapa kali bikin side project Hawkins sempet ngerilis album lewat side projectnya yang bernama Taylor Hawkins and the Code Tail Riders Nah di band ini Hawkins berperan sebagai vokalis dan juga drummer Proyek ini sih awalnya iseng aja ya Waktu itu Hawkins lagi main ke rumah temennya yang punya studio Dan disana Hawkins ngerekam beberapa lagu Sampai akhirnya kepikiran lagi tuh kayak Hmm bikin band lagi kali ya Gak cuma satu album sih yang dibikin Hawkins di side project ini Dua album lagi kemudian keluar dari side project ini Ya yang pertama itu bertajuk Red Light Fever di tahun 2010 Dan yang kedua adalah Get The Money yang rilis di tahun 2019 Lumayan baru ya Selain itu di tahun 2014 Taylor Hawkins juga bikin side project lagi Namanya The Birds of Satan But anyway Taylor Hawkins Seperti yang kita tau ya Doi ini terkenal sebagai seorang drummer yang juga jago nyanyi Makanya gak jarang Hawkins selalu diminta nyanyi ketika Foo Fighters lagi manggung Itu bisa kita temuin di Ya banyak lah videonya di Youtube Dan lagu andalan dia adalah Lagunya Queen yang berjudul Somebody Too Low Nah kemudian tentang ketertarikannya terhadap drum Hawkins pernah bilang Referensi permainan drumnya Banyak dipengaruhi sama drummer-drummer rock klasik Kayak Phil Collins dari Genesis Terus Stuart Copeland dari The Police Roger Taylor dari Queen Ringo Starr dari The Beatles Dan masih banyak lagi Tapi sayangnya setelah 25 tahun berkarir sebagai musisi Atau drummer-nya Foo Fighters Include beberapa side project lainnya Akhirnya Taylor Hawkins Menghembuskan nafas terakhirnya di usia 50 Ya kalau gak salah Di dalam sebuah hotel mewah di ibu kota Columbia Meninggal kenapa sih? Jadi sejam sebelum Foo Fighters perform Taylor Hawkins ini sempat Mengeluhkan kalau dadanya tuh sakit Gak lama ambulance dateng untuk ngecek Pas tim medis masuk ke kamar Hawkins Ternyata si Hawkins sudah ditemukan tak sadarkan diri Kemudian tim medis sempat ngasih alat bantu pernafasan Tapi si Hawkins tetep gak ngerespon Kemudian pada saat itulah Aduh gue sedih ya Intinya pada saat itulah Taylor Hawkins dinyatakan sudah tidak bernyawa Kalau kata penyidik yang terlibat dalam penyelidikan kematian Hawkins Ditemukan kurang lebih ada 10 zat yang ada di dalam tubuh Taylor Hawkins Jadi sehari setelah kematian Hawkins Kantor Jaksa Agung Columbia itu langsung ngetes urinnya Taylor Hawkins Bilang setelah menganalisa urinnya Taylor Hawkins Didapati ada kandungan ganja, opioid, antidepresan, dan benzodiazepine di dalam urinnya Hawkins Kesemua zat yang barusan gue sebutin itu adalah untuk mengatasi insomnia dan rasa cemas Yang dialami oleh Taylor Hawkins Kalau kata majalah di Columbia ya Yang dimana mereka sempat ngerilis juga tentang berita kematiannya Taylor Hawkins Mereka bilang kalau penyebab kematian Taylor Hawkins adalah serangan jantung Kenapa bisa begitu? Alasannya adalah karena overdosis zat-zat yang tadi gue sebutin Terus juga semua ahli medis yang menangani forensiknya si Taylor Hawkins Sempet kaget juga Karena setelah diselidiki Jantungnya Taylor Hawkins ini bengkak cuy Ukurannya sekitar 600 gram Dimana ukuran ini tuh udah 2 kali lipat Dibanding jantung manusia normal Kematian ini bikin kaget dan sedih banyak pihak Ya tentunya Terlebih pihak Foo Fighters dan para penggemarnya Nah gue akan beberin beberapa hal yang ditemukan oleh tim forensik Di dalam tubuhnya si Taylor Hawkins Apa aja sih keterangannya? Pertama ada THC Sebenernya Hawkins sudah dikabarin Kalau dia tuh udah pernah ngejalanin terapi Atau pengobatan Untuk ngendaliin depresinya Tapi sebetulnya THC juga gak bisa dibilang sebagai zat yang menyebabkan Taylor Hawkins Pihak berwenang Kolombia bikin statement Kalau zat yang pertama ditemukan di dalam tubuh Hawkins ini Yaitu THC Bukanlah penyebab utama kematian Taylor Hawkins Terus zat yang kedua Yang ditemukan di dalam tubuhnya Taylor Hawkins Adalah zat antidepresan tricyclic Zat ini katanya sedikit rumit Karena antidepresan model kayak gini itu Biasanya diresepkan buat orang yang memiliki Gangguan psikosis Yang dimana orang itu cenderung pengen bunuh diri Atau hal-hal sejenis lainnya Nah kemudian selanjutnya zat yang ditemukan di dalam tubuh Hawkins Ada zat benzodiazepine Dimana zat ini juga dianggap berbahaya Kalau dikonsumsinya bareng zat-zat lain tanpa resep dokter Kemudian zat terakhir yang ditemukan dalam tubuhnya Taylor Hawkins Ada opiat Nah zat inilah yang katanya dianggap menjadi pemicu kematiannya Taylor Hawkins Karena di dalam opiat ini ada kandungan heroinnya cuy Sebenernya Hawkins sempet koma selama 2 minggu ya di tahun 2001 Karena overdosis heroin Well baru segitu aja yang bisa disampaikan lewat pemberitaan Karena masih ada 6 zat lain kan yang ada di laporan Dan seenggaknya ada 1 zat lagi Yang dianggap sebagai penyebab kematiannya Hawkins Tapi sampai saat video ini dibuat Belum ada keterangan lebih lanjut tentang zat-zat ini Dan bagaimana keadaan setelah Hawkins meninggal? Dave Grohl tentunya ya Emotional banget Dia nangis-nangis sambil melukin personil Vufighter satu-satu Dave dan personil lainnya akhirnya ngebatalin konser malam itu dan langsung balik ke Amerika Dalam sebuah memoir berjudul The Storyteller Tales of Life and Music yang terbit tahun lalu Dave pernah bilang kalau Hawkins itu udah dianggap kayak saudara dia sendiri yang lahir dari ibu yang berbeda Bahkan Dave ini rela mati demi Hawkins Dalam cuitan di Twitter resminya Vufighters Mereka bilang gini Keluarga besar Vufighters ngerasa hancur atas kematian tragis dan kehilangan sebelum waktunya atas Taylor Hawkins tercinta Semangat musiknya dan tawanya yang menular akan selalu hidup bersama kami Kami bersama istri, anak-anak, dan keluarganya Dan kami minta agar privasi keluarga mereka dijaga dengan segala respect dalam periode yang sulit ini Tentang kematian Hawkins, akhirnya banyak musisi-musisi dunia yang ngasih penghormatan terakhir untuk dia Salah satunya ada Tomorello, dia nge-tweet, dia bilang God bless you Taylor Hawkins I love your spirit and your unstoppable rock power, rest in peace my friend Terus Ozzy Osbourne juga nyampein bela sungkawanya Dia bilang kalau Taylor Hawkins ini adalah orang yang benar-benar hebat dan musisi yang luar biasa Dan Miley Cyrus yang waktu itu doi lagi konser, sehari setelah kematian Hawkins Dia bilang bahwa pertunjukan hari itu dia dedikasikan untuk sahabatnya yaitu Taylor Hawkins Dan sebetulnya masih banyak ya musisi-musisi besar lainnya yang ngasih penghormatan terakhir Atau ucapan bela sungkawa untuk Taylor Hawkins Kayak ada Ringo Starr dan lain-lain lah Lo bisa cek nih ntar ditampilin sama editor Aduh gue sedih banget nih bawain konten ini Ya hari itu adalah hari duka untuk seluruh penggemar beratnya Foo Fighters Dan juga keluarga, temen, dan kerabatnya Hawkins Bahkan beberapa penggemar langsung berkumpul di depan hotel Dimana ditemukannya Taylor Hawkins meninggal dunia Mereka naruh bunga dan nyalain lilin sebagai bentuk bela sungkawanya Atas kehilangan seseorang yang mereka sayangi dan mereka idolakan Dan sebagai penutup episode kali ini gue mau kasih tau ke lo bahwa konser yang akhirnya dibatalin sama Foo Fighters Akibat kematiannya Taylor Hawkins Adalah sebuah konser yang diadakan di festival tahunan Bogota Yang nama festivalnya adalah Estereo Picnic Festival musik ini awalnya dibikin tahun 2010 Sebagai festival satu hari yang awalnya ditujukan sebagai wadah Untuk seniman-seniman besar di Kolombia itu unjug gigi lah Tapi karena terlalu segmented Akhirnya event ini tuh let's say selalu rugi Ditambah gak banyak seniman Bogota yang bisa tampil pada saat itu Nah kemudian di tahun 2013 akhirnya diputuskan lah untuk ganti konsep Estereo Picnic kemudian berubah menjadi festival yang tadinya cuma satu hari Diadain lebih dari satu hari Dan waktu itu keputusan juga sudah diambil Akhirnya musisi-musisi dari luar negeri pun bisa tampil di festival itu Nah karena perubahan besar-besaran ini Akhirnya festival itu menjadi salah satu festival alternatif yang paling ditunggu-tunggu di Bogota, Kolombia Tapi sementara itu festival Estereo Picnic di tahun ini Bertepatan dengan kematiannya Taylor Hawkins Festival tersebut sudah dijadwalkan akan berjalan pada tanggal 25-27 Maret 2022 Tapi sayangnya takdir berkata lain Dan pada akhirnya festival itu dijadikan ajang sebagai penghormatan terakhir untuk Taylor Hawkins Oke itu dia pembahasan gue kali ini tentang sejarah hidup Taylor Hawkins Walaupun sedikit tapi poinnya adalah supaya kita semua bisa mendoakan Mendiang ya Dan juga supaya kita semua para penggemar Foo Fighters terutama keluarganya diberikan ketambahan Oke itu aja untuk temen-temen jaga kesehatan Tapi sebelum itu Please like, subscribe, and comment dulu Oke Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton